Berarti Ubaidillah ini siapa? Inilah misteri dan terkati. Jika Ubaidillah ini bukan, putranya Ahmad Al-Hajjir berarti para hafib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah. Apakah benar ada darah Rasulullah dalam diri Anda, diri kalian? Majuah Sihab itu pernah dites DNA. Hanya 3,48 persen yang mengandung DNA Arab. Kita ini dijajah dari, keluar dari mulut Singa Belanda diterima oleh mulut barimau Jepang, diterima oleh mulut duanya para penjajah yang mengatasnamakan agama. Tertinggal terus, kita gak bisa maju, gak bisa merdeka. Mau merdeka itu, mau bangkit itu pasti dikonotasikan sebagai wah kau khawarij, kamu benci kebaik, kamu benci itu dia Rasulullah. Pasti begitu merata dan lain sebagainya. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ibn Abdillah wa'ala alihi wa swamihi wa mawala amma ba'ala. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan tema yang sensitif. Jadi sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada ucapan atau pendapat saya yang kurang berkenan. Khususnya kepada para alawi ini, bani alawi atau ba'alawi, habaib atau para habib yang ada di Indonesia khususnya. Anggaplah informasi yang saya sampaikan ini sebagai bahan perenungan dan bahan perbandingan bagi para habaib. Bagi para men-hapaib dan umat men-muslim, anggaplah ini sebagai tambahan referensi, pembendaharaan pengetahuan kita. Kalau kita lacak sejarah, mulai dari hijrah, Imam Ahmad al-Muhajir dari Pasirah Irak menuju ke Khadril Maut di Yaman. Ini ada salah satu imam yang menjadi teka-teki. Yaitu putranya Imam Ahmad al-Muhajir yang sebenarnya itu tidak ada, tapi diadakan. Siapa? Yaitu Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Imam Ubaidillah ini yang menjadi rujuan datuk para habib di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Maaf sekali lagi, maaf. Jangan marah, ini semua belajar, sama-sama belajar. Apa yang saya sampaikan ini juga tidak ngawur. Semuanya berdasarkan penelitian dan referensi yang saya dapatkan. Jadi, Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini sebenarnya menjadi teka-teki besar. Karena kitab yang mendapat tentang Nasab yang paling awal adalah terbit pada abad kelima Hijriah. Yaitu kitab Tah-Tahli-Tul-Ansab. Karangan Imam Ubaidili. Dan pada abad berikutnya, Imam Fahru Razi mengarang kitab Syajarah al-Mubarakah yang mencantumkan tentang Nasab-Nasab Durya Rasulullah yang asli. Di dalam sejarah, awal diterbitkannya, kitab tentang Nasab. Ali al-Uraidi ini benar-benar ada dan statusnya sahih Durya Rasulullah. Karena Imam Ali al-Uraidi ini juga meriwakan hadis. Dan banyak dicantumkan syamadnya oleh Imam At-Bur Mubi. Seluruh Imam Ali al-Uraidi ini wafat pada tahun 210 Hijriah. Jadi, jelas, setelah Ali al-Uraidi mempunyai anak yang bernama Muhammad al-Nakib, Muhammad al-Nakib mempunyai anak yang bernama Isa Aruni, Isa Aruni mempunyai anak yang bernama Ahmad al-Wajir. Ahmad al-Wajir. Ini hanya menunyai tiga orang anak laki-laki yang bernama Abu Ja'far yang menurunkan keturunan di daerah proy. Yang kedua, Ali. Dan yang ketiga adalah Hussein Dini Sabur. Ali ini menurunkan keturunan di daerah Ramallah, kebibarat Palestina. Jadi, tidak mempunyai anak yang bernama Ubedillah. Terputus di sini. Terputus di Ubedillah, Imam Ubedillah. Jadi, para khabat itu yang ada di Indonesia, jangan bangga diri. Tolong, Imam Ubedillah ini apakah benar-benar putranya Imam Ahmad al-Wajir. Kuncinya di satu ini. Terputus. Teka-kegi. Misteri. Ada kitab yang diperbitkan pada abad 13 Hijriah. Ini kan abad 13 Hijriah. Rujukannya dari kitab yang diterbitkan pada abad ke-10. Nama Ubedillah ini muncul. Padahal referensi, akurasi, primer, itu harus sesuai dengan zamannya. Imam itu masih hidup. Atau paling tidak secara sekunder setelah beli wafat ada duku yang paling tua seperti rujukan awalnya. Nah, duku Nasa paling tua itu diterbitkan pada abad 5 Hijriah, karangan imam Ubedillah dengan nama kitab Bahriybul Ansah. Lalu disempurnakan lagi oleh imam Fahruh Rozi dengan kitab As-Syajarah al-Mubarakah. Ini abad 6 Hijriah. Bukan as-Syajarah al-Mubarakah. Amlah Ahmad al-Ibrihi Fa'atibihi yang salah satu banim. Muhammad Abu Ja'far bin Rol Wa'ali bin Ramlah Wa Hussein Atibihi bin Nasyabur. Jadi, Imam Ahmad al-Mubarakah ini hanya mempunyai tiga orang anak. Lagi-lagi, yaitu Abu Ja'far, Ali, dan Hussein. Tiga-ada Ubedillah. Baru pada abad 10 Hijriah, Ubedillah ini dibarengkan pada awal hijriahnya Imam Ahmad dari Basrah Irak menuju ke Hadar al-Maut, Yaman. Bahkan sampai cucu-cucunya. Yakni, tiga cucu dari Imam Ubedillah yang bernama satu Ismail alias Basri. Yang kedua adalah Alawi. Yang ketiga adalah Jadid. Alawi inilah yang menurunkan habib-habib yang ada di Indonesia dengan gelar Ba'alawi. Bani Alawi atau Alawi yang akhirnya pada tahun 1928 didirikanlah Maktab Abda ini Robito Al-Aliyah tahun 1998 di Batavia atau Jakarta Betawi. Sekarang ketua Robito Al-Aliyah siapa? Habib Taufik bin Abdul Qadir Ashaqof atau Ashaqaf dari Pasuruan itu. Jadi, Ubedillah ini bukan putranya Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Jadi, tertutus di sini misterinya. Siapa yang akan tiba itu rujukan saya adalah Imam Fahul Rozi. Imam Fahul Rozi juga seorang mufasir dan sejarawan, ilmuwan, ulang yang sangat pelikih dan hati-hati dalam menimbulkan semua masalah, khususnya tentang Nasak. Abad 13 Hijriah itu terbitlah kitab-kitab karena para Habib tentang Nasak. Yaitu bernama kitab Nub'at Nub'at Latifah Fisil-Silati Nasabil Alawi. Ini ditulis oleh Habib Zainal Abidin bin Alwi Jamalulayl. Yang kedua ada kitab Ittisolu Nasabil Alawi yang ditulis oleh Umar bin Salim Al-Atas atau Al-Atos. Terus berikutnya ada kitab Salusul Zahirah ditulis oleh Abdurrahman Muhammad bin Hussein Al-Masyur. Ini ada penyedaki rujukan cuma diterbitkannya pada abad 13 Hijriah. Tidak bisa. Abad yang paling awal itu ditiadakan. Masalah Nasab ini unik dan sulit. Kenapa orang-orang Jawa tidak mencampungkan marganya? Karena orang-orang Jawa senang membawa. Dia tidak mengandalkan Nasab. Jantang dia. Berjantang. Menjalu. Hadiri. Berdiri sendiri. Hidup tidak mengandalkan Nasab. Karena Nasab itu ditentukan oleh Nasab. Memang Nasab itu juga penting. Tapi tidak terlalu penting. Karena kebanyakan dengan Nasab ini Nasabnya muncul. Dengan cara fitnah. menipu banyak orang. Sampai-sampai mencari banyak dalil untuk pembenaran. Karena karakteristik manusia itu akan mencari dalil pendukung pembenaran atas apa yang ia ucapkan dan ia lakukan. Ini manusiawi dan alami. Memang begitu. Jadi jangan katakan wah Ustadz ini khwarij. Ustadz ini wabi memenji Ahlul Baik Rasulullah. Tidak. Saya orang Sunni. Ahli Sunni yang selalu menghormati Ahlul Baik Rasulullah. Tapi siapa Ahlul Baik Rasulullah itu? Ahlul Baik Rasulullah itu ya yang terdekat keluarga yang terdekat dengan Rasulullah. Mungkin ya juga keturunan Rasulullah sampai sekarang tapi saya kurang mengerti tentang silsilah nasabnya. Ada enggak? Ada. Tapi banyak yang sudah hilang. Jadi ada yang terputus. Oleh sebab itu banyak sekali kasus yang menangkut sebagai habib yang akhirnya malah pelakunya tidak sama seperti gelarnya. Sangat baiknya orang Indonesia Nusantara ini. Orang-orang Tionghoa yang datang sejak abad ke-8 ya sejak zaman Majapahit Kertanegara ya sampai zaman Demak Bintara sampai sekarang juga menghormati bergantungan hidup bersama. Jadi orang Jawa orang Nusantara ini selalu baiknya menjalankan perintah Rasulullah maka muliakanlah tamunya. Tapi karena selalu baiknya orang Indonesia ini jangan katakan orang Jawa orang Nusantara ini sebagai manusia jahili ya. Jangan. Jadi mari berhubungan baik. Mari berhubungan baik. antar sesama umat manusia. Welcome orang Nusantara ini terhadap semuanya. Jangan anggap kalian para Habib itu sebagai majikan. Dan orang-orang di bumi sebagai bawah jangan. Sampai-sampai saking baiknya umat Islam Nusantara ini juga menganggap bahwa jika ada dua orang alim yang satu itu dari orang Yaman keturunan Arab dan yang kedua dari keturunan di bumi yang pertama ini didahulkan orang-orang keturunan Arab dulu. Ini saking baiknya. Jadi para Habib atau Habib atau Syed atau Syarif yang ada di Indonesia ini mudah untuk dikenal jiri-jirinya. Karena memang mereka jarang membahul. Kecuali para Habib pada gelombang pertama pada abad 11-12 Masehi. Mereka sudah membahul dengan masyarakat Indonesia membumi. yaitu Fam Azmat Khan dan Fam Bashaibhan. Kalau Bani Alawi ini dia eksklusif ya. Menutup diri tidak mau menikah dengan yang tidak sekufu. Tidak sepadan. Tidak sebanding. Menjaga silah-silah yang Nulya itu. Yang Nulya ini dari mana? Ini kembali kepada Ba'alawi. Ba'alawi ini apakah benar ya ayahnya itu Ubadillah bin Ahmad al-Muhajir Atau tidak? Ini kami ambil dari kitab Ashadroh al-Mubarokah karangan Imam Fahru Rozi bahwa Imam Ahmad al-Muhajir ini tidak mempunyai anak yang bernama Ubadillah. Berarti Ubadillah ini siapa? Inilah misteri dan tegati. Jika Ubadillah ini bukan putranya Ahmad al-Muhajir berarti para Habib yang ada di Indonesia ini bukan kebunan Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Ayo. Kunci-kan di sini satu ini. Wah Ubadillah itu benar-benar putranya Ahmad al-Muhajir ini karangan kita pada abad 10. Abad 5 abad 6 Hijriah itu tidak mencantumkan itu. Imam Fahru Rozi dan kita Aswajarroh al-Muhajir itu mencantumkan bahwa putranya Imam Ahmad al-Muhajir itu tidak dan tidak ada Ubadillah. Abu Ja'far Ali dan Hussein. Kenapa tiba-tiba Imam Ubadillah ini sebagai ayahnya Alawi masuk dalam silsilahnya Bani Alawiin di Indonesia. Habib di Indonesia ini. ini yang perlu dipelajari kembali. Yang buruk dalam orang-orang Rebuni dan Nusantara ini yang terus-menerus mau dihabit bomba. Sehingga sulit untuk maju keperbelakangan terus dalam hal mental, spiritual dan matriam. Oleh sebab itu ini saya sampaikan agar semantiasa semuanya sangat-sangat kerdes. Keturunan Arab Yaman juga introspeksi diri. Apakah benar ada darah Rasulullah dalam diri Anda, diri kalian? Majuah Sihab itu pernah dites DNA. Hanya 3,48% yang mengandung DNA Arab. Kebanyakan yang mengandung DNA mengulai Asia Selatan, Bangladesh, Afrika, Pakistan. Tidak dari orang Arab. Padahal kalau rumus DNA yang asli itu adalah dari orang Arab itu mayoritas. Harusnya begitu. Coba lah. Para Habaib yang ada di Indonesia ini mau tes DNA. Tentu standar ilmiah lah ya. Kalau memang mengagumkan faktor keturunan. Kalau hanya sekitar dogma, keadilan saja, ya Allah Allah, saya nggak ngerti. Tapi kalau memang mau terbut di fakta ilmiah, silahkan tes DNA. Lebih banyak konsur DNA Arab kah? Atau non-Arab? Oleh sebab itu para Habaib yang ada di Indonesia ini jangan hidup hanya mengandalkan nasab. Bahkan kalau bisa itu malu. Karena tidak sesuai dengan biologisnya dan ideologisnya Rasulullah. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingatkan jangan sekali-kali untuk berbangga diri secara berlebihan yang akhirnya menonggulkan ketakaburan. Kesembunan. Karena kesembunan itu ya Allah. Kita tidak berhak untuk berlaku senggur. Atau bahkan justru malah berbohong. Saya keturunan Rasulullah saya ini pada darah Rasulullah. Dari siapa? Dari mana? Dari silah siapa? Seharusnya Anda para keturunan Arab yang mahafabib di Indonesia ini justru menomersatukan orang-orang dunia Anda akan selamat. Dulukan Tiai-Tiai itu. Dulukan Ustaz-Ustaz lokal itu. Baru Anda makmum di belakangnya itu Anda akan selamat. Inilah saking baiknya mengamalkan Sabtu Rasulullah mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir rival yukrim bwifah itu orang-orang nusantara ini selalu berhusnubun. Berbaik sangat terhadap semuanya. Tidak hanya keturunan Arab-Yaman tapi juga keturunan Tiongloa dan keturunan-keturunan Eropa yang lain. Semuanya dihormati. Welcome. Selamat datang. Monggo. Tafak bol. Hidup bergandingan dengan kami. Tapi jangan tindas kami. Kita ini dijajah dari keluar dari mulut Singa Belanda diterima oleh mulut harimau Jepang diterima oleh mulut buaya para penjajah yang mengatasnamakan agama. Tertindas terus kita gak bisa maju gak bisa merdeka. Mau merdeka itu mau bangkit itu pasti dikonotasikan sebagai wah kamu benci mereka baik kamu benci itu harus pasti begitu neraka dan lain sebagainya. Tolong kalau ada yang bisa membantah apa yang saya sampaikan ini bantah juga dengan ilmiah data yang ilmiah jangan hanya sekedar istilahnya marah. Jadi tidak semuanya keturunan Arab itu pasti keturunan biologis Rasulullah. Ini yang harus kita pegang. Karena keturunan Arab yang Yaman ini banyak yang menyalahgungakan khususnya generasi-generasi muda sekarang. Kalau dulunya datuk-datuk mereka datang ke Indonesia semisal Sakih Al-Mukoddam misalkan Sohik Mirbah itu belum-belah berdakwah murni tanpa ujrah atau imbalan upah. Tapi setelah bergembangnya fitnah zaman sekarang ini anak-anak muda itu ditetrah darah Yurya Rasulullah langsung wah angkat gada saya siapa? Sebab itu mari bersama-sama bergantungan tangan. Sekarang ini sudah tidak ada bedanya antara bangsawan yang berat dengan rakyat. Islam datang ke Indonesia ini menghilangkan sekat-sekat perbedaan masyarakat itu. Sebab itu sekali lagi orang Jawa ini mau mengalah walaupun mayoritas tapi tidak mau menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Ini kan sangat baiknya welcome-nya orang-orang Jawa tetap memakai bahasa Melayu bahasa Indonesia walaupun ada campuran Jawanya dan Arabnya sebagian Cinanya tapi orang-orang Nusantara tetap mengalah khususnya orang Jawa oleh sebab itu dengan mengalahnya orang Jawa ini jangan selalu ditindas selalu dipojokkan sampai ke dibirjulang sampai kapan akan melawan begitu oleh sebab itu mohon dimengerti dan difahami semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian daripada tambahan referensi masukan bagi para pendengar dan pemirsa sekalian agar senang biasa kita ini hidup dengan status yang sama terhindar dari gede made mengaalit terhindar dari kasta Brahmana Kesatria Waisa Subra Dalit atau dari sisi keraton-keratonan ada Raja ada Kauwaalit ada semuanya sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih